Gerakan mahasiswa bawah tanah Tapanuli bagian selatan GmbT Tabaksar ke Bali melakukan aksi demonstrasi ke kantor Kejaksaan Negeri dan kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas. Mahasiswa menuntut agar perusahaan yang tidak memiliki izin segera ditindak dengan cara menghentikan segala aktivitasnya. Aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri dan kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas dilakukan mahasiswa Tabaksel dengan cara berorasi menuntut agar Kejaksaan Negeri Padang Lawas menindak tegas perusahaan yang tidak memiliki ujin usaha perkebunan ke jalur hukum yang berlaku. Kepada Kejaksaan Negeri Padang Lawas, mahasiswa menyampaikan adanya dugaan suap antara perusahaan dan pejabat yang perwenang disebabkan karena belum adanya tindakan tegas dari pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Meski jelas dan terbukti semua perusahaan tidak memiliki izin, dari hasil investigasi langsung ke lokasi perkebunan yang dilakukan anggota DPRD Padang Lawas didampingi mahasiswa beberapa waktu lalu. Yang disampaikan oleh mahasiswa terkait perizinan, maka tidak ada korelasinya dengan keundangan kami. Karena untuk izin usaha perkebunan diatur sendiri dalam undang-undang perkebunan dan menjadi kompetensi pihak penyidik atau penegak hukumi lain. Kemudian kepada mahasiswa, tadi menyampaikan bahwa mereka juga melaporkan atau mengetahui adanya indikasi tindak minyak korupsi. Makanya ketika ada indikasi tersebut, kami membuka diri untuk menyampaikan pengaduan. Sementara itu dalam orasinya di depan kantor Bupati Padang Lawas, Ketua Geraka Mahasiswa Bawah Tanah Tabaksel, Mitun Hadameyan Hasibuan mengancam akan melakukan aksi lebih besar lagi. Mereka melubatkan masyarakat peduli Padang Lawas apabila aspirasi mereka tidak ditanggapi. Kami datang ke kantor Bupati ini untuk meminta Bupati Padang Lawas agar segera menindak lanjut dan memberhentikan operasi dari perkebunan kelapa sawit yang kami duga itu legal dan masih beroperasi sampai sekarang di Bungu Padang Lawas ini. Kedepannya kalau aspirasi kami tidak ditanggapi, kami bukan mengancam, hanya menyampaikan kami akan mendatangkan masa yang lebih banyak lagi. Kami akan berkonsilidasi dengan beberapa masyarakat ataupun kawan-kawan seperjuangan di tapak dulu di bagian selatan ini. Di kesempatan itu, mahasiswa menyerahkan pengaduan secara tertulis kepada pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang dikerima langsung asisten satu bidang pemerintahan. Dari Padang Lawas, Warsono, Aideus, melaporkan. Terima kasih pemirsa telah menonton video ini. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan share channel ini. Sampai jumpa!